Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan bahasa. Namun sayangnya, dewasa ini kita selaku warga negara kurang menghargai dan menjaga keragaman itu. Bahkan generasi milenial kita pun malah absen untuk mengetahui dan melestarikannya. Ironisnya, sejak abad digital, kaulam muda bangsa ini malah kerap mempromosikan diri atau hal yang bersifat kekinian dengan aplikasi media sosial mereka tanpa membawa aset-aset suku, budaya, dan bahasa mereka dalam media itu. Misalnya saja, aplikasi TikTok yang malah dijadikan sebagai bahan guyonan dengan berbagai tingkah unik anak-anak negeri ini. Padahal bukan tidak mungkin jika aset-aset bangsa ini kita promosikan bersamaan dengan aplikasi tersebut demi menjaga kelestarian dan meliterasikannya pada publik hingga generasi yang mendatang. Dari permasalahan ini, saya Sonia Elvia Tama, finalis Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2021 berpacu untuk mengajak seluruh warga, khususnya kaum muda, untuk kembali menestarikan dan meliterasikan identitas bangsa kita bersama. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.